Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan bahagia selalu Budeni, kali ini kita akan berkolaborasi Untuk melaksanakan apa? Kali ini kita akan beraksi nyata ya Pak Eri Untuk modul 1.2 kita Yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak Penerapannya itu kita menganggapkan di sekolah ya Ada nilai apa saja Budeni? Kalau nilainya itu nilai guru penggerak itu banyak Tapi yang akan kita terapkan hari ini yaitu nilai kolaboratif Dengan berpihak pada murid Tapi nanti ketiga nilai lainnya pasti ngikut ya? Iya nanti kita Nilai mandiri, reflektif, sama inovatif pasti ada ya? Dalam kegiatan kita Kalau begitu nanti kegiatan apa sih Pak Eri yang akan kita lakukan hari ini? Oke kegiatan kita nanti akan berkolaborasi dengan anak Ini bentuk berpihak kepada murid Kita akan bersama komunitas Bersama komunitas kita Nanti kita akan menyampaikan apa sih sebenarnya kegiatan kita nanti Kita punya komunitas literasi Yang sebenarnya sudah ada produknya Tapi nanti akan kita lebih banyak lagi produknya Sehingga berdampak pada banyak siswa Dan ini komunitas literasi di sekolah kita itu ini loh Namanya Oh iya Setangga Pers Ya inilah komunitas yang kita ceritakan tadi Komunitas literasi di sekolah kita Halo Nana Halo Budenny sama Pak Eri mau tanya nih Yang pertama Kok bisa sih kalian masuk komunitas ini? Alasannya kenapa? Belumnya sih hanya nyasar ya Oh nyasar Karena ingin menjadi penulis Wah ingin menjadi penulis Lalu gimana perasaannya sekarang setelah bergabung di komunitas literasi ini? Perasaannya sih seneng banget Bisa membuat karya sendiri Dan bisa juga membuat buku ini bersama alami kakak kelas Sangat senang Sangat senang Yakin ya senang ya? Sangat senang Rasanya senang banget sih Soalnya itu yang dulunya kan kayak soal-soal apa? Curhan-curhan itu tidak bisa terbuka ke buru-buru lainnya Tapi kalau disini tuh salah terbuka sekali Oh sangat terbuka Sangat senang karena bisa membuat tulisan-tulisan itu dibuat ke buru gitu Banyak dan nanti ke depannya kita buat apa caranya buku? Iya Ada yang mau menjawab? Pengennya buat apa nanti? Jadikan buku atau Jadikan buku kayak ayah minggu Iya dan harapannya ya semuanya nanti anak-anak ini yang bisa menggerakkan teman-teman lainnya Pak R Untuk memajukan literasi di sekolah kita Iya karena literasi kita masih tergolong lemah Indonesia ini harapannya dari anak ini buat cerita tentang sekolah sebenarnya Tentang mereka sehingga yang baca nanti juga asik saja Sama seperti kuisi kan akhirnya oh ini cerita tentang saya ini cerita tentang ini gitu ya Setelah itu semuanya menjadi hening Kami yang awalnya berkeluar ceria tertawa terbahak-bahak tiba-tiba diam Aku merasa semangatku juga sudah hilang Dalam hatiku berkata Aku pengagumu Eh yang kamu pilih temanku Ya sudahlah memang itu takdir Jadi ingat sama janji-janji dia yang dulu Begitu manis seperti gula Ternyata janjinya sepahit kopi Ya itulah tadi kegiatan hari ini yang kita laksanakan bersama komunitas literasi Sekarang gimana Pak Edi perasaannya? Perasaan kita ya? Iya perasaan kita Tentunya senang ya melihat anak-anak yang tadi keterangannya ada yang tidak tahu apa-apa nyasa Kemudian nyaman Akhirnya kita senang anak-anak bisa mulai sebanyak itu Sama sih saya juga merasakan senang ada kepuasan tersendiri Jadi ya ternyata anak-anak itu menikmati Bisa Ya berkegiatan positif seperti itu Padahal dulu kita belum tentu bisa ya saya Belum Ide atau gagasan apa lagi Pak Edi yang muncul setelah Iya Enaknya kita bikin apa buden ya? Perlu bikin buku ini ya? Kayaknya layak ya jadi buku ya? Seperti tadi salah satu anak-anak tadi kan bilang pengennya dari kumpulan cerpen ini mereka pengen buat buku lagi Buku yang nanti ada ISBN-nya Kalau misalnya kita jual ya? Oh boleh boleh Ide kan ini gagasan ini kan bisa jadi seperti itu ya? Sepertinya itu yang harus kita realisasikan ya? Iya tapi yang paling penting kan buku itu nanti dibaca oleh anak-anak sini Jadi biar literasinya itu semangat gitu Ada literasinya Karena isinya juga tentang kehidupan mereka Iya sisi lain ya Sisi lain kehidupan sekolah Terus kan pasti ada pembelajaran atau apa ya pengalaman menarik yang kita dapat dari kegiatan ini Kira-kira kalau menurut Pak Airi apa? Kalau saya sebelumnya itu kan underestimate Kayaknya gak percaya anak-anak bisa sih tulis seperti itu Tapi begitu melihat anak-anak yang seperti itu akhirnya saya jadi semangat gitu Iya Semangat untuk uyu saya harus ketika anak-anak bisa menuliskan buah cerpen saya harus bisa buah cerpen minimal Kalau bisa tiga tapi ya karena waktu ya Tapi minimal kita bisa mengembangikan anak-anak dan kita bisa memberikan telan-anak Apalagi sekolah kita ini kan sekolah kecil Tadi juga kita lihat bahwa yang ada di komunitas itu kan tidak terlalu banyak Tapi harapannya kan mereka nantinya bisa menggerakkan teman-teman yang lain Iya kalau Buda ini apa kira-kira? Iya itu tadi saya Sama ya? Iya kurang lebih hampir sama lah Sipicels ya? Sipicels ya? Iya Mungkin yang terakhir nih Pak Airi Apa sih dampak positif dari kegiatan ini kalau menurut Pak Airi? Dampak positifnya itu banyak sih sebenarnya Banyak sekali jadi anak-anak itu yang sebelumnya tidak bisa membuat puisi bisa memuisi Yang tidak bisa membuat cerpen jadi bisa membuat cerpen Bahkan ada anak-anak yang opini dia menulis opini suka hal yang agak berat itu Kemarin ada yang mau di temsi Indonesia Ya akhirnya bisa ternyata Ini kan luar biasa Ada yang juga juara lomba juga Ini dampak positifnya banyak Termasuk anak-anak mau baca puisi anak-anak sendiri Kemarin kalau kita lihat lonceng yang pertama buku itu Ya karena intinya kan kita apa ya Yang penting itu tujuan ukamannya ya itu tadi Untuk membiasakan ya budaya literasi Tapi tentu dengan satu kata lagi Apa itu? Dengan senang Oh dengan senang betul Sampai lagi mungkin bisa selamat dan bahagia Iya sering kita dengar Iya betul Baiklah Begitu tadi kegiatan aksi nyata yang kita lakukan hari ini Semoga bisa menginspirasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!